Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Intan Ibu berharap anak-anak tetap semangat belajar Walaupun anak-anak sedang belajar dari rumah Hari ini anak-anak akan belajar Tema 2 selalu menghemat energi Tema 1 sumber energi Pembelajaran ke 1 Materi yang akan anak-anak pelajari hari ini adalah Yang pertama tentang sumber energi matahari Dan yang kedua tentang sumber daya alam Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah Satu, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci Tiga, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat Empat, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat Energi sangat penting bagi kehidupan kita Semua makhluk hidup membutuhkan energi Taukah anak-anak sumber energi terbesar di bumi? Sumber energi terbesar di bumi adalah Matahari Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi Anas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi Ayo amati gambar berikut ini Pada gambar tersebut terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan di bawah sinar matahari Aktivitas yang terdapat pada gambar tersebut adalah Ibu yang sedang menjemur pakaian Bayi yang sedang berjemur di bawah matahari Ayah yang sedang berolah raga Serta tumbuhan yang sedang melakukan fotosintesis Matahari Sumber kehidupan di bumi Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi Cahaya matahari menerangi bumi Sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari Panas matahari mengikibatkan adanya kehidupan di bumi Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi 1. Seiring dengan keputaran bumi pada korusnya matahari membuat terjadinya siang dan malam 2. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan rekorusi Matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan kelasan Yaitu musim panas, musim bubur, musim dingin, dan musim sembuh 3. Berperan pada sikus atau perkutaran air hingga terjadi perubahan cuaca, hendung, panas, dan hujan 4. Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan Dan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup 5. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimenfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya 5. Berperan pada proses fotosintasi sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup Berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia 6. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin Timpan angin kemudian juga dapat dimenfaatkan sebagai sumber energi 6. Panas matahari mengakibatkan air laut mengelak Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam 7. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panang kiri Yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik 8. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi Ayo membaca Kisah Ali si Bici Energi Aku Ali si Bici Energi Aku menanam biji-bici energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku Saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi Tanaman-tanaman ku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun dan butiran biji yang baru Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi Energi itu akan membantu tumbuh, bergerak dan berpikir Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tumbuhku Sehingga mereka tumbuh besar dan sehat Setelah membaca kisah Ali si Bici Energi Temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup di buku Anak-anak bisa menuliskannya pada bagian di buku halaman 5 Energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus kita budidayakan Sumber daya alam tersebut menciptakan Tuhan untuk umat manusia Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah Sumber daya alam atau yang disingat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam Sumber daya alam dibagi menjadi dua Sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui Sumber daya alam dapat diperbarui adalah Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan dapat dikelola kembali Contohnya adalah Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat dikelola kembali Contohnya adalah Emas Minyak bumi Batu barah Dan gas bumi Agar sumber daya alam tetap bersedia Kita harus memanfaatannya dengan bijak dan kita juga harus melasgarikannya Setelah mengahami tentang sumber daya alam Ayo kerjakan buku tema halaman 7 dan 8 Anak-anak bisa menuliskan jawaban di buku tema Demikianlah pembelajaran pada hari ini Kita sudah belajar tentang pentingnya sumber energi matahari dan manfaat energi matahari Serta Sumber daya alam yang mengikuti sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembacaran pada hari ini? Pastinya menyenangkan ya Karena banyak hal yang anak-anak ketahui Untuk mengakhiri pembacaran pada hari ini Marilah kita membaca alhamdulillah Tetap semangat dalam belajar Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua Karena sudah mendampingi anak-anak dalam belajar Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!